Khusus pembelian di Juli akan mendapatkan hadiah langsung berupa pocer belanja atau e-money tanpa dihundi loh. Terima kasih sudah klik video ini, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel Lemongsi Info-Info seputar otomotif. Nah hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Toyota dan kembali lagi kita berada di Toyota Astridio Harmony ya. Dan kali ini kita ditemani sama salah satu sales counternya, untuk pertama kalinya kita ditemani Kak Juli nih. Nah buat Kak Juli, biar pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Andi Pras. Oke, terima kasih Mas Polos. Halo Bapak Ibu, saya Juli, saya sales counter di Astridio Teta Harmony. Buat Bapak Ibu yang lagi membutuhkan mobil baru, boleh hubungin saya di 087-nya 4x-515-888. Atau mau langsung berkunjung ke showroom, boleh ke Astridio Teta Harmony di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Jakarta Pusat. Nah bagi Bapak Ibu yang lagi cari mobil baru, pas banget momennya di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini banyak sekali promo-promo menarik. Pertama, untuk pembelian cash atau kredit, kami bisa berikan diskon spesial. Kita nego aja sampai deal. Dan untuk yang kedua, kita ada promo DP ringan dimulai dari 10%. Contohnya ada di samping saya, ini Toyota Avanza, DP bisa dimulai dari 10 jutaan. Juga kami punya Calia Agia, DP juga dimulai dari 7 jutaan. Juga ada Race, ada Rush, ada Veloz, dimulai dari 9 jutaan DP-nya. Untuk unit terbaru kita, Yaris Cross, bisa dimulai DP 20 jutaan. Bahkan kita masih punya loh, yang Nik 2023 bisa dapet diskon tambahan lagi. Tapi stoknya terbatas ya, jadi harus cepet-cepetan. Dan yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran dimulai dari 3 jutaan aja, Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil terbaru Toyota dari kami. Yang keempat, kita punya promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan untuk tenor 2-8 tahun, kita masih punya promo bunga-bunga menarik lainnya. Yang kelima, khusus untuk pembelian Avanza, Veloz, Rush, Race, itu ada promo free asuransi selama 2 tahun. Jadi misal kalau Bapak Ibu tenornya kredit 5 tahun, itu 2 tahunnya free asuransinya. Yang keenam, kita punya program tuker tambah, itu apabila Bapak Ibu mau tuker mobil lamanya ke Toyota baru, langsung hubungin juga aja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom untuk menjual mobil lamanya. Kita pastikan, di sini akan mendapatkan penawaran yang terbaik. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan apabila tuker tambahnya di sini. Yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis, meliputi oli, spare part, jasa, sampai dengan 60 ribu kilometer atau 3 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi, karena sudah gratis. Dan yang terakhir, khusus pembelian di Juli, akan mendapatkan hadiah langsung berupa pocer belanja atau e-money, tanpa diundi loh. Nah, kali ini kita bareng Kak Juli, salah satu sales marketing dari Toyota Astrid 2 Harmony ya. Tadi juga sudah disampaikan juga promo-promonya menarik banget. Ada diskon spesial, DP ringan, angsuran ringan, bahkan ada gratis asuransi. Terus juga ada paket servis gratis ya. Bahkan kalau beli mobil lewat Kak Juli, ini bisa mendapatkan pocer belanja atau e-money tanpa diundi juga. Jadi, komplit banget untuk promo-promonya. Teman-teman yang lagi cari mobil Toyota, jangan ragu-ragu, langsung bisa hubungin Kak Juli, nomernya ada di bawah. Nah, Kak Juli, mungkin buat teman-teman yang lagi menonton, barangkali pengen beli, tapi ragu-ragu nih, pengen nyobain dulu gitu, bisa? Oh, bisa banget Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa hubungin dengan Juli langsung. Nanti saya siapkan unit test drive-nya. Dan kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom, nanti Juli akan bawakan unitnya ke rumah atau ke kantor Bapak. Nah, jadi untuk test drive juga fleksibel ya. Jadi, teman-teman kalau nanti nggak sempat datang ke showroom, nanti Kak Juli bisa bawakan unitnya langsung ke rumah atau ke kantor teman-teman semuanya. Jadi, komplit banget, selain promonya menarik, bisa test drive juga ya. Dan tentunya gratis ya, Kak ya? Gratis. Jadi, kalau teman-teman mau test drive, gratis juga tanpa biaya apapun. Jadi, lengkap ya, teman-teman. Sekali lagi, cari mobil Toyota, promo terbaik, langsung hubungin Kak Juli, nomernya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada Toyota All New Avanza 1.5G 2024 yang manualnya. Ini adalah Toyota Avanza tipe terlarisnya. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini, ada perubahan atau penambahan fitur atau masih sama? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu rake lengkap dari Toyota All New Avanza ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman, jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya di bawahnya. Sudah kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar untuk Toyota All New Avanza G manual 2024. Kita lihat dari depan, ini untuk model grillnya masih sama dengan 2023. Jadi, modelnya garis-garis horizontal, berbentuk trapeziodal gitu ya, di finishing warna black dove. Di bagian tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, dan di paling atasnya dia ada garnish list berwarna black glossy, serta ada garnish chrome ya, yang seolah-olah keen look sampai ke dalam mata lampunya. Dan untuk lampunya, ini cukup menarik ya, karena untuk Avanza G, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya, begitu pula dengan lampu sejat dan lampu sennya juga sudah LED juga. Lalu, di bawah lampu, dia di sini juga ada fog lamp juga ya, jadi ada lampu utama dan fog lampnya, ini masih warna kuning ya, dengan housing berwarna black dove yang cukup sporty juga. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Avanza 15G manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Toyota All New Avanza 2024 ini, yang tipe G, ini juga belum ada perubahan, jadi masih sama dengan All New Avanza di 2023-nya ya, jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1500cc, 4 silinder DOHC, dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, Toyota All New Avanza G ini, dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 RPM, dan torsi maksimal di 14 KGM pada 4200 RPM, dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya, kita mulai dari kaki-kakinya, ini juga masih belum ada perubahan, untuk velgnya dia R15, warna tutun polis, dengan profil ban 195 per 60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan VSC juga. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini untuk covernya, di finishing warna bodi, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan menariknya sudah connect juga dengan tremot-nya. Di atas kacanya, tentunya di sini juga dilengkapi dengan talangan, kaca depan dan belakangnya, dan untuk handle pintunya, ini model tarik ya, warna bodi, dan menariknya sudah ada akses smart entry-nya juga ya, karena kuncinya Avanza G sudah kiles. Lalu untuk handle pintunya yang belakang, juga dia model tarik warna bodi, dan untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, termasuk velg-nya, tapi untuk pengereman di belakangnya, dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak seluruhan, ekstrior samping dari Toyota All New Avanza 1.5G manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk ekstrior belakangnya ya, di atas di sini juga masih sama, jadi untuk antenanya sudah cukup modern, karena sudah sakfin sewarna bodi ya. Kemudian ada roof spoiler kecil-kecil di bagian kanan kirinya, tapi di bagian atas tengahnya dia hanya bodi lebih gitu ya, jadi belum ada spoiler tambahan. Di kacanya ini masih kaca standar ya, belum kaca defogger, di tengahnya dia ada lampu rem juga ya, di atas kacanya, kemudian dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di sini dia juga ada emblem Toyota di tengahnya, berwarna chrome, dan untuk All New Avanza G2024, ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga, jadi saat mundur tentunya akan bisa melihat objek-objek di belakang kendaraan, tentunya lebih aman. Lalu untuk detail dari lampunya juga masih sama ya, modelnya cukup sporty, sudah lampu LED semuanya, termasuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan mundurnya semuanya sudah LED. Di bawah lampu sebelah kanan, dia ada emblem 1.5G ya, menunjukkan tipe G-nya, dan di kirinya dia ada emblem Avanza berwarna chrome. Dan yang menarik lagi, di bagian bumper tengahnya, dia juga tetap ditambahkan 2 parkir sensor lagi, jadi untuk kamar belakangnya ada kamera dan ada sensor juga, dan untuk bumper bawahnya juga dilengkapi dengan lampu reflektor pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari All New Avanza 1.5G manual 2024. Untuk kuncinya sudah kiles atau smart key ya, dapat 2 kayak gini, ada logo Toyota warna chrome, ini untuk mengunci ya, dan ada tombol unlock. Saat kita kunci, di sini spionnya juga langsung terlipat, karena sudah konek dengan remote-nya ya. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya, juga dia langsung membuka otomatis. Dan ini sudah kiles teman-teman ya, jadi sebenarnya cukup kantongin, nggak perlu kita keluarkan kunci. Di sini ada 2 garis kecil ya, kalau kita scan, dia sudah bisa mengunci, atau kalau kita scan lagi, kalau mau masuk ya, kita scan lagi, dia sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya kita lihat, di sini didominasi warna hitam, dan ada sedikit warna agak coklat gitu ya, di bagian tengahnya. Kemudian untuk candle pintunya juga sudah dilapis chrome, lalu amresnya ini masih bahan plastik ya, warna hitam juga, ada laci kecil. Kemudian di depannya sini ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver aja, kemudian ada tombol untuk mengatur spionnya, termasuk untuk melipat, dan sedikit ada list warna silver juga di bagian sini. Lalu di bawah, dia juga ada speaker untuk pintu kanan kirinya tentunya ya, ada dua cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya juga masih belum ada perubahan ya, didominasi warna hitam, dan sedikit ada warna coklat-coklat juga di tengahnya, yang senada dengan door trimnya tadi juga ya. Di pojokan kanan, di sini ada tweeter atau speaker tambahan, lalu pada kisih-kisih AC-nya juga ada list warna silvernya di bawah, jadi tampaknya legan, dan di sini juga dia ada laci terbuka ya, untuk menyimpan koin-koin tentunya akan manfaat banget ya. Dan di sini juga ada tombol VSC, kemudian di bawahnya ada laci terbuka kecil lagi, dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan gas, rem, dan kopling ya, karena yang kita bongkar seperti judulnya adalah yang manualnya. Dan untuk bahan joknya, ini juga masih belum ada perubahan, masih bahan fabric ya, yang ada motif-motif warna coklat-coklat di bagian tengah-tengahnya gitu ya. Kemudian menariknya sudah ada pengaturan sandaranya, ini manual dan lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga nih, walaupun manual juga, tapi sudah bisa diatur ketinggiannya, dan untuk maju-mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga belum ada perubahan, modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna silver di kanan, kiri, dan bawahnya ya, jadi tampak elegan juga, di tengahnya sudah ada logo Toyota berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya, jadi airbagnya ini ada 2 ya. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada tombol trip ya, untuk mode berkendaranya, dan di kirinya ada tombol-tombol audio switch control-nya, jadi pengaturan audinya bisa dari setir sebelah kirinya ini juga. Dan menariknya, untuk setirnya ini, dia bisa diatur juga naik turun, dan juga sudah maju-mudur juga secara manual ya, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setirnya sebelah kanan, ada salah satu untuk memperkenalkan lampu-lampunya, dan di kirinya ada salah satu untuk memperkenalkan beberapa depan, dan belakangnya masih standar. Untuk penyalaan mesin, karena sudah keyless, jadi karena manual, injek kopling-nya, lalu tekan tombol smart engine-nya ya, di tengah atau di dashboard tengah ini, kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya juga cukup menarik ya, sudah cukup modern, dan di tengahnya juga ada MID yang sudah full TFT ya, jadi sudah layar digital juga, di kirinya dia ada RPM-nya, di kanannya ada kecepatannya, yang modelnya jarum, dan modelnya cukup sporty, dengan aksen cahaya warna putih gitu ya, berpadu dengan sedikit warna merah-merah, dan indikatornya tentunya juga lumayan lengkap untuk seputar pengendara ya, termasuk BBM, pintu-pintu terbuka, kemudian parkir, seatbelt, dan lain-lain ya, serta ada auto-trip-nya juga, jadi sudah cukup modern juga. Untuk head unit-nya juga masih sama ya, modelnya floating, dan layarnya juga cukup besar, di sini fitur-fiturnya juga lumayan, karena sudah ada telling juga nih, jadi teman-teman bisa mirroring dengan gadget Android juga, dengan aplikasi telling ini ya, ada M-Toyota, USB, radio, Bluetooth ya, jadi bisa koneksi ke telepon juga, dan kalau dirubah ke R, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakangnya, jadi teman-teman kalau mundur, tentunya juga akan aman juga gitu ya, dan secara fitur tentunya ini juga cukup lumayan gitu ya, walaupun belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian di bawahnya, dia juga ada kisisi AC utamanya, ada dua blower ya, dan di bawahnya ada aksen warna silver juga, jadi tampak gelegan, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu azatnya, dan menariknya pengaturan AC-nya juga sudah digital juga ya, jadi ada pengaturan kipas di kanan, di kiri untuk suhunya, ada pilihan maksud juga, ada rotasi udara juga ya, bisa berotasi dalam aja, atau udara dari luar ke dalam juga bisa ya, tapi memang sedikit kekurangannya itu nggak ada arah semburannya, itu nggak bisa dibagi ya, jadi hanya mengarah ke badan aja, nggak bisa dibagi badan atau kaki gitu ya, dan untuk menyiapkan mesinnya tadi ya, tombolnya di sini, dan ada indikator untuk seatbelt juga di sebelah kirinya, dan secara keseluruhan, tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi ya untuk generasi di tahun sekarang, ini masih cukup terbilang sporty, dan tetap kelihatan elegan. Kemudian di bawah sini, dia juga ada laci penyimpanan terbuka ya, lumayan untuk penyimpanan gitu ya, plus ada port USB juga nih, jadi teman-teman kalau mau ngecas, tinggal modal kabel aja colok di sini. Untuk model tuas transmisinya, manualnya seperti ini ya, 5 percepatan, di bawahnya sudah dimungkus kulit, dan dia di bawah juga ada list warna krumenya, jadi tampak elegan, lengkap dengan warna-warna karbon juga, serta ada list lagi yang cukup besar ya, warna silver menyambung sampai ke atas, jadi di sekitar ini jadi kelihatan elegan. Untuk rem tangannya, dia juga model tarik ya, dan tombolnya ada warna krumenya, di bawahnya ada laci-laci kecil, dan ada power outred juga nih, jadi kalau teman-teman ngecas, bisa dari sini juga. Di sini juga menarik, karena sudah ada console box-nya, untuk sandaran tangan juga cukup nyaman, tapi belum dilapis kulit gitu ya, masih bahan hat plastik, dan kalau dibuka, ini memang nggak terlalu besar ya, karena nggak kotak gitu modelnya, tapi ya lumayan ya, untuk menyimpan barang-barang kecil, tentunya sangat berguna. Kemudian di depan bawah sini, juga ada list utamanya, untuk penyimpanan cukup besar ya, di atasnya juga ada laci terbuka lagi, dan ini di finishing warna coklat ya, dengan motif-motif diamond-diamond di dalamnya. Lalu di kirinya, dia juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder, tentunya bisa dingin ya, kalau ditaruh di sini, karena di depan kisi AC-AC, dan di sini juga bisa disimpan praktis kayak gini, dan dia kisi-kisi AC-AC ini, juga ada list warna silver-nya. Di bagian depan penumpangnya, ini juga dia ada airbag, jadi sudah ada dual airbag, plus di pojokan juga mendapatkan, Twitter atau speaker tambahan. Di atas standar ya, ada sun visor dengan kaca juga, tapi nggak bisa buka tutup kacanya, dan di sini juga dia ada pegangan, yang sudah retract juga untuk penumpang kirinya, kemudian di tengahnya juga ada lampu cabinnya ya, ini masih warna kuning, lengkap dengan indikator yang terkoneksi dengan pintu ya, jadi kalau digeser ke door kayak gini, kalau pintu-pintunya ada yang terbuka kayak gini, dia akan nyala otomatis ya, dan di sini juga dia ada spion dalamnya, ini masih standar, dan di kanan juga ada sun visor, tanpa kaca dan lampu ya, untuk di bagian drivernya. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik pengucian, di bagian kanan dan kirinya, di bagian depan ini sudah teknologi protensioner, dan force limiter ya, lalu di bagian atas jok juga dia ada headrestnya, dan ini menariknya sudah adjustable juga nih, jadi sudah bisa diatur ketinggiannya, atau sudah bisa dibongkar pasang juga. Dan di bagian bawah, di sini juga mendapatkan karpet, dan juga satu apart. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, di door trim baris keduanya juga belum ada perubahan, dan ini semuanya full warna hitam ya, kalau tadi masih ada coklat-coklatnya, di baris keduanya full hitam, dengan handle pintu yang dilapis krom juga, kemudian apresnya juga warna hitam, bahana plastik, ada laci kecil, di sini ada tombol power window belakangnya, ada cup holder juga, dan ada list warna silver juga. Lalu di bawah, dia juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan-kiri, ada cup holder, dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya, untuk Toyota Avanza ini cukup lega ya, jadi saya lututnya ini masih jauh dari jok depan yang sudah saya mundurin, begitu pula di bagian headroomnya, ini dari tinggi 167-an saya ya, ini juga masih sebelum jari lebih, jadi masih nyaman juga, kanan-kirinya di sini juga ada pengen tangan, kanan-kiri retract, kemudian di tengahnya di sini juga ada AC W Blowernya, modelnya cukup slim, dengan pengaturan di tengahnya. Lalu di sini juga ada lampu cabin ya, ini warna kuning, dan untuk joknya di sini juga sudah dilengkapi dengan seatbelt tentunya ya, 3 titik penguncian di bagian kanan, dan kirinya juga 3 titik penguncian, dan yang menarik, tengahnya juga sudah 3 titik penguncian dari atas sini juga, jadi semuanya sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada headrest nih ya, ada 3 menariknya, dan semuanya sudah adjustable, atau sudah bisa diatur ketinggianya, atau dibongkar pasang juga ya. Dan yang menarik, kalau teman-teman berdua atau sendiri, ini bisa diturunin juga, ini bisa jadi armrest kayak gini ya, tentunya akan nyaman, dengan sadaran tangan kayak gini, dan ini joknya juga bisa dibuat long sofa mode nih, kalau teman-teman pengen buat tiduran, atau istirahat lebih santai, relax gitu ya, ini bisa jadi long sofa mode, seperti ini tentunya akan lebih nyaman. Dan yang menarik lagi, di sini juga ada isofix nih, untuk jok kanan-kirinya ya, jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby, tentunya akan praktis juga ya, dan di depannya, dia juga di sini ada kantong-kantong, kanan-kiri ya, kemudian di bawahnya juga ada 2 port USB lagi nih, jadi kalau mau ngecas, bisa tinggal colok aja dari sini, lengkap dengan tempat penyimpanan terbuka di bawahnya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya, untuk pelipatan jok baris keduanya, ini cukup simpel, karena sekali jebretan, dia bisa terlipat full kayak gini ya, dan aksesnya jadi luas kayak gini ya, kita masuk. Nah di baris ketiganya, ini dengan posisi sandaran yang miring sedikit, ini sudah cukup nyaman, jadi nggak terlalu menekan, walaupun nggak ada jarak ya, tapi kalau teman-teman mau lebih luas lagi, ini bisa dimajin juga nih, baris keduanya, jadi supaya lebih nyaman lagi gitu ya, dan di sini, dia juga bisa diatur lagi nih kemiringannya, jadi ada dua kali kemiringan, nah ini lebih banyak ya, lebih nyaman lagi, dan menariknya juga ada dua headrest kanan kiri ya, dengan banjok yang sama dengan depan-depannya, dan menarik lagi, di sini juga ada seatbelt, sudah tiga titik penguncian nih, ada dua kanan kiri, kemudian di kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka ya, dan di atasnya, dia juga ada laci terbuka kecil, untuk menyimpan handboard mungkin gitu ya, tipis, dan menariknya, di kanannya, dia sudah ada power outline juga nih, jadi kalau teman-teman mau cas, tinggal dari baris ketiga aja, ini sudah bisa juga gitu ya, tapi sedikit sayangkan, di baris ketiganya, dia nggak ada pegangan tangan, di bagian atas-atasnya ini, sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi, ini manual dari belakang kayak gini, dan ukuran bagasi mobil tiga baris gitu ya, memang nggak terlalu besar, tapi ya tetap lumayan gitu ya, untuk koper-koper, cabin kecil sedang gitu, juga mungkin masih bisa dua sampai tiga gitu ya, dan kalau teman-teman perlu yang besar, ini juga menariknya bisa dilipat, bisa setengahnya aja kayak gini, kalau masih ada penumpang satu, atau dua-duanya kayak gini ya, dan ini dia sudah rata dengan lantai gitu ya, jadi cukup besar untuk penyimpanan tentunya, dan di bagian kirinya, dia juga ada lampu penerangan berwarna kuning, di bawahnya juga ada laci terbuka, dan di bawah karpetnya, dia juga ada penyimpanan lagi tertutup ya, ini bisa untuk menyimpan toolkit gitu ya, seperti donkrak dan toolkit standarnya kayak ini, dan juga barang-barang itu tentunya akan bermanfaat banget. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap, dari Toyota All New Avanza 15G Manual 2024, yang merupakan tipe terlarisnya, jadi tadi kita sudah bongkar, memang belum ada perubahan, jadi masih sama dengan 2023-nya, nah kira-kira menurut teman-teman masih worth it nggak untuk dimiliki, bahkan untuk mudik kali ini gitu ya, jadi teman-teman nanti langsung komentar aja di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Avanza ini, ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, jangan suasungan, bisa langsung hubungi Kak Yuli, nomornya sudah ada di bawah, tadi perumahnya banyak banget, yang mau konsultasi langsung hitungan sesuai budget, atau bahkan mau janjian test strip, pokoknya langsung dihubungi aja Kak Yuli, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari kacamata di Pras, jika ada kurang kesalahan, mohon di maafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, saya Juli, pamit udah diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!